Jadi nanti, pada saat kita berbicara relasi, kita akan punya himpunan. Pasti kita punya himpunan. Contohnya, relasi. R itu adalah relasi. Nah, biasanya kita akan memiliki relasi dari, biasanya ada dari, ada darinya. Dari mana? Dari himpunan, contohnya, ke himpunan A ke himpunan B. Berarti nanti, si A ini, dia akan menjadi yang namanya daerah asal, domain. Kenapa? Karena disebutkan dari. Kemudian si B, nanti akan disebut dengan daerah hasil, range atau ke domain. Karena dia ditulis setelah ke. Nah, nanti kita akan bikin relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, yang namanya relasi ini, biasanya bersarat. Nah, jadi nanti A, B ini, dia menjadi anggota relasi, biasanya dikasih satu jika. Nah, lalu di sini ada kondisi adalah terakhir. Nah, kalau A, B ini memenuhi kondisi, maka disebutlah menjadi A, B ini adalah anggota dari himpunan A. Atau ditulisnya seperti ini. Tapi kalau A, B pasangan ini tidak memenuhi kondisi yang mengatur A dan B-nya, kondisi yang mengatur A dan B, tidak terpenuhi, maka anggota dari relasi atau kita tulis dengan seperti ini. Nah, itu contohnya, teman-teman. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Contoh di sini, tadi kan kita sudah punya, ibaratnya saya punya himpunan A ya. Saya punya himpunan A. Kita ambil himpunan A itu adalah satu, dua, tiga. Terus saya punya himpunan B itu contohnya adalah, contohnya himpunan B itu adalah satu, dua, tiga, empat, dan lima. Oke. Terus nanti saya akan bikin relasi. R itu adalah, contohnya, relasi dari himpunan A ke himpunan B. Di mana A, B pasangannya, anggota dari R, jika. Nah, di sini saya masukkan satu syarat, jika, contohnya, A itu lebih dari sama dengan B. Oke, ini syaratnya ya, teman-teman. A lebih dari sama dengan B. Oke, sekarang kalau kita lihat di atas, kita punya A kali B. Kalau kita bikin perkartesian A dikali B, ini kan perkalian kartesian dari dua buah himpunan. Berarti nanti kita akan dapat himpunan pasangannya adalah 1,1, ya kan. Terus, apa lagi? 1,2, terus 1,3, 1,4, 1,5. Ini dapat dari mana perkalian kartesiannya? Tinggal ini pasang-pasangin nih kalau kartesian. Pasangin, 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 pasangin. Di sini ada tiga, jumlah A itu adalah tiga, jumlah B itu ada berapa? Lima, maka panjang A dikali B itu kita dapat lima belas. Nah, tadi itu, R itu disebutkan adalah himpunan bagian dari A kali B. Kita akan buktikan sekarang. Di R itu tadi ada syarat, kan? A, B akan menjadi anggota R jika apa tadi itu? Jika A lebih dari sama dengan B. Nah, sekarang kita tentukan. Nah, berarti mana saja sih yang akan jadi anggota dari si R? Nah, gimana caranya? Kita lihat nih. Kita lihat dari bagian ininya. Apakah ini masuk kepada syarat? Apakah 1,1 masuk pada syaratnya? Kan berarti ini kalau 1,1? Betul, tidak. Kenapa? Karena 1-nya tidak lebih dari sama dengan 1 ya. Oke, kalau yang ini masuk syarat tidak sekarang? Nah, lihat. Perhatikan syaratnya ini. Nah, yang menjadi anggota R ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 15 tersebut. Nah, maka disinilah dibilang bahwasannya R itu himpunan bagian dari A kali B. Kenapa disebut himpunan bagian? Karena R itu mungkin sama dengan A kali B, tapi mungkin juga tidak semua yang ada di A kali B itu masuk anggota R. Dari 15 pasang, hasil perkalian A kali B yang bisa masuk pada relasi R itu hanyalah ada 5 buah saja yang mengesuk pada syarat relasi A kali pada B. Terima kasih telah menonton!